baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkelian kali ini ya mata kuliah metode mengkisah ibu akan memberikan pengantar untuk metode mengkisah baik izinkan ibu share screen terlebih dahulu materi yang akan kita diskusikan hari ini ya sebelumnya silahkan berdoa dulu ya berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu nyuntapa ngubihi, ilmu yang bermanfaat nah kemudian disini ibu akan share screen untuk hari ini mata kuliah kita hari ini adalah di sesi pertama metode mengkisah disini ibu menyiapkannya itu bahwa metode kisah ini bisa untuk mendidik karakter ya untuk mengembangkan karakter, untuk membentuk karakter siswa kita baiklah kita mulai dari dari sini dulu ya nah bahwa pastinya semua orang terlahir ya membawa ceritanya masing-masing dan kita nanti juga ketika kita meninggal dunia yang tertinggal dari kita adalah cerita tentang kita gitu ya nah kalian boleh flashback ke belakang ya bahwa ketika bayangkan ini nanti ya ini akan menjadi kisah masing-masing ketika ibu kita ya menimang-nimang kita untuk pertama kalinya bagaimana mengayun dengan lembut berbicara dengan penuh kasih sayang nah sebetulnya kita sedang mempelajari cerita cerita tentang apa tentang cinta ya nah kemudian ketika tumbuh dewasa ceritanya ya kita nih nah misalnya dibacakan cerita-cerita ya kalian kan dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya dibacakan baik oleh orang tua kalian oleh guru kalian dibacakan tentang cerita-cerita ya yang mengajari kita mengenai sebuah nilai moral bagaimana kejujuran tanggung jawab disiplin dan juga harapan-harapan sosial nah cerita-cerita yang kita dengar itu ya mulai membentuk kehidupan kita jadi dan cerita-cerita yang mulai kita ceritakan ya pada gililannya akan menahbitkan bahwa siapa diri kita sebenarnya nah itu dari cerita-cerita itu ya nah kemudian cerita-cerita itu tidak hanya mencerminkan fakta yang terjadi tetapi juga mengkomunikasikan sesuatu ya tentang kita tentang pengalaman kita tentang persepsi kita bahkan tentang pandangan kita tentang dunia nah selanjutnya tadi ya bahwa cerita itu pasti dengan berbagai cerita yang kita dengar berbagai cerita yang kita tonton berbagai cerita yang kita lihat ya itu membentuk cara kita memandang dunia cara kita berinteraksi dengan dunia dan mengungkapkan aspek penting ya diri kita nah kemudian singkat cerita ya ketika kita berlanjut 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 usia kita bertambah nah cerita tersebut akan membantu kita mengingat kembali perjalanan hidup kita gitu ya lengkap bagaimana kenangan manis kita kenangan pahit kenangan yang penuh apa canda tawa nah bahkan nanti ya ketika kita sudah meninggal ketika sudah tidak ada di dunia ini cerita tentang kita akan tetap abadi nah seperti itu ya nah ini kenapa sih penting ada metode mengkisah gitu ya ada apa dengan kekuatan sebuah kisah gitu ya nah kalau dari disini ya disampaikan ada dari bukunya Said Qutub ya dalam Manhaj At-Tarbiah Islam bahwa kekuatan sihir sebuah kisah itu adalah memang dari dulu ya sudah tua setua peradaban manusia dan kekuatan kisah ini ya akan terus ada sepanjang dunia ini masih ada bahwa tidak diragukan lagi bagaimanapun juga ya secara sadar atau tidak sadar tentunya kita terhanyut terbawa ya dalam pentas peristiwa yang dikisahkan jadi ketika kita mendengar kisah itu pastinya imajinasi kita itu kan seolah-olah kita merasakan langsung misalnya ketika kita membaca siroh Nabi Muhammad ya panutan kita pastinya muncul kekaguman kita kemudian kita membaca bagaimana Siti Khadijah ya kekaguman kita muncul kemudian juga ketika kita baca misalkan sosok Fir'aun kemudian kita merasa marah merasa benci gitu ya sosok Abu Jahal Abu Lahab nah itu semuanya itu akan menelusup ke dalam relung jiwa kita nah ini begitu dahsyatnya dampak dari sebuah kisah dampak dari sebuah cerita nah itu menelusup langsung ke dalam relung jiwa dan Islam tahu gitu bahwa memang kekuatan fitrah manusia dalam mengenai kisah ini ya bahwa dampaknya luar biasa dan Islam tahu karena fitrah manusia itu senang gitu senang dalam senang kisah senang cerita gitu ya itu adalah fitrah dari manusia baiklah disini akan dibuka dulu saya ada yang buka itu barusan ya nah kemudian seperti itu sehingga dengan kisah itu mampu menyihir hati manusia nah jadi kenapa manusia kok bisa terpengaruh dengan sebuah kisah gitu nah ini jadi kisah itu bisa menjadi sebuah media atau kisah itu bisa menjadi sebuah metode metode bagaimana membentuk jiwa bagaimana membentuk karakter bagaimana membentuk sikap bagaimana membentuk ahlak seseorang itu bisa dari sebuah kisah makanya kalian kuliah di PGMI ya kemampuan berkisah atau koleksi kalian tentang kisah-kisah itu harus dipunyai gitu ya karena saking pentingnya gitu saking dasyatnya dampak dari kisah ini nah tadi sudah dikatakan bahwa kisah itu adalah fitrahnya manusia ya kisahnya manusia fitrahnya manusia nah ini boleh dibuka ya oleh kalian surah arum ayat 30 ada yang sudah buka nih surah arum ayat 30 nah disana itu menjelaskan bahwa bisa dibacakan ya oleh salah satu soal ibu sendiri ya soal sudah agak siang ma'udzubillah nasyatunirajim fa'akim wajhakali dini hanifa fitaratallah allati fataran nas alaiha nah itu ini ya bahwa sesuai fitrahnya nah bahwa secara fitrah manusia itu bahwa kisah itu adalah fitrah manusia nah kita lihat nih kisah ini bukan sembarang kisah bukan sembarang dongeng bukan sembarang cerita tetapi kisah dalam pertemuan kali ini karena bahasanya juga mengkisah ya bukan mendongeng bukan bercerita sembarangan tetapi ini dalam pertemuan kali ini adalah kisah dalam perspektif Al-Quran atau kita kenal dalam ilmu pendidikan itu ada kisah Qur'ani bahwa kisah itu kalau secara itu ya bisa diartikan cerita khabar ya atau khabar atau juga tidak ya mengikuti jejak nah ini nah kisah ini disampaikan tujuannya adalah supaya nilai nilai kejujuran nilai tanggung jawab nilai patriotisme dan ajaran ya yang terkandung di dalamnya diikuti dijadikan pijakan moral dalam kehidupan kita nah ini ya misalnya ini dalam suara Al-Kahfi bahwa lalu lalu keduanya kembali Nabi Musa dan Nabi Khidir mengikuti jejak mereka semula nah ini mengikuti jejak kisah disana karena kan di surah Al-Kahfi ayat di Al-Kahfi ayat 64 ayat 64 disana itu ada kata-kata ini ibu bacakannya supaya lebih jelasnya Qala zalika makunna nabagi farut hadda ala asarihima asarihima qasoso jadi qasoso disana itu bisa dimaksudkan mengikuti jejak kemudian juga dalam surah Al-Qasos ayat 11 dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan ikutilah dia jadi kisah itu bisa diartikan seperti itu baiklah selanjutnya nah disini kisah-kisah Al-Quran kisah-kisah Al-Quran itu bisa bermakna bisa dijadikan pelajaran bisa dijadikan diikuti jejaknya untuk siapa untuk ulul albab tidak semuanya kan banyak orang-orang yang mendengarkan bagaimana dahsyatnya siksaan kaum ad kaum famud tetapi tetap saja bergelimang dalam dosa tetapi kisah-kisah Al-Quran ini akan menjadi bermakna hanya bagi ulil albab orang yang mata hatinya melek dan intelektualitasnya juga melek nah ini ya dalam surah Yusuf nah boleh kalian dilihat ya surah Yusuf ayat disini ayat 111 boleh dibuka semuanya surah Yusuf ayat 111 itu disana bahwa Al-Quran Allahimina syaitan rojim lakod kanafi qasasihim ibaratun liulil albab bahwa lakod sungguh kanafi qasasihim pada kisah-kisah mereka itu ibaratun ada pembelajaran ada pengajaran ada ibarat untuk siapa liulil albab untuk mereka yang memiliki akal gitu ya yang uli-uli itu mempunyai albab itu orang-orang yang berakal atau yang basyroh basyroh yang melek mata hatinya maupun intelektualitasnya bahwa disana misalnya dalam kisah Nabi Yusuf itu kalau orang-orang mampu menjadikan pelajaran dari kisah Nabi Yusuf itu akan berdampak akan bermakna akan berpengaruh akan berasar jadi kosa-sul-kuran itu adalah bagaimana tentang keadaan umat yang dulu nubuat para nabi terdahulu berbagai peristiwa yang terjadi bukan dongeng-dongeng yang hanya sekedar romantisme atau dongeng kancil dan buaya tidak seperti itu tapi luar biasa kisah dalam Al-Quran nah kemudian selanjutnya kisah dan imajinasi disini Abdul Karim Khotib dikutip oleh Dr. Abdul Rahman Al-Khalid Al-Qamidi menyampaikan bahwa tidak berlebihan jika kami sampaikan bahwa ini testimoni menurut beliau bahwa metode kisah dan jalinan cerita dengan segala imajinasinya adalah kekuatan yang sangat dominan dalam mempengaruhi manusia mampu membangkitkan semua potensi kekuatan yang terpendam yang ada padanya nah dengan kisah berbagai imajinasinya itu berdampak itu sangat berpengaruh bagaimana membangkitkan semua potensi semua kekuatan yang terpendam yang ada pada seseorang coba nah nanti kita akan buktikan ya bagaimana sebuah kisah akan berdampak terhadap pikiran seseorang kehidupan seseorang nanti akan kita di slide berikutnya ada nah kemudian jenis kisah dalam Al-Quran ini tentunya kalian nih sebagai guru SD MI harus tahu kisah-kisah Nabi 25 kisah Nabi itu harus sudah ketalarnya kekuasai nah kisah yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu misalnya tentang kisah Tolut dan Jalut kisah tentang dua putra Nabi Adam ya Qabil Habil tentang kisah Ashabul Kahfi kisah Zulqornain bagaimana Korun ya yang rakus harta kemudian Ashabul Sabati ya bagaimana kisah Siti Mariam yang luar biasa ya seorang wanita yang di uji hamil tanpa seorang suami kemudian Ashabul Ukhdud Ashabul Fil bagaimana luar biasanya ya kisah gajah ini ya pasukan bergajah ini dan lain-lain ini dari yang ibu sampaikan semuanya sudah dikuasai kisah-kisah ini halo 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 masih ada yang belum masih ada yang belum masih ada yang belum ya makanya mudah-mudahan di mata kuliah ini kalian nanti saling berbagi ya misalnya satu orang itu kebagian tampil itu tiga kali pas penugasan pas UTS pas UAS itu jadi supaya kaya kaya dengan kisah juga menyampaikannya mampu nah seperti itu nah kemudian juga rangkaian ya rangkaian cerita dalam Al-Quran itu menghubungkan dan menjalin sebuah kesinambungan bagaimana ajaran Allah melalui para nabinya nah jadi kan sebetulnya itu nyambung ya kisah para nabi dari sejak nabi Adam gitu ya sampai pada nabi terakhir ya nabi Muhammad nanti jadi bagaimana kita bisa paham bisa tahu ajaran-ajaran prinsip apa yang terjadi pada umat terdahulu ya nah tanpa diceritakan dalam Al-Quran itu tidak tidak akan kita ketahui ya enggak enggak nyambung bagaimana kisah mulai dari nabi pertama ya perjuangannya seperti apa kemudian kenapa umat nabi Nuh diazab seperti ini umat nabi Lut diazab seperti ini kaum Samud kaum Ad pada pada akhirnya ya tentang orang-orang kapir Quresh yang Allah menceritakan bagaimana akibatnya dan sebagainya itu ya agama Tauhid dari mulai Nabi Adam sampai pada akhirnya Allah menamakan agama Tauhid ini dengan Islam ya spesial di Nabi Muhammad nah itu adalah rangkaiannya luar biasa diceritakan dalam Al-Quran kemudian juga kisah Al-Quran ini juga kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasul bagaimana ya di dalam Al-Quran itu diceritakan tentang kisah Perang Badar dengan luar biasa ya walaupun umat Islam jumlahnya lebih sedikit tetapi mengalami kemenangan yang luar biasa tetapi ketika Perang Uhud karena tergoda dengan masalah dunia ya digambarkan bagaimana Perang Uhud Rasulullah sampai terperosok giginya sampai ada yang copot-copot kemudian kekalahan diterima oleh umat Islam dalam Surah Al-Imran itu digambarkan sangat luar biasa kemudian dalam Perang Hunain Perang Tabuk dalam Surah At-Taubah kalian harus itu ya mempelajari seperti ini dalam Surah Al-Azhar ada Perang Ahzab Perang Parit kemudian bagaimana tentang Hijrah peristiwa Islam Nah itu semuanya digambarkan dalam Al-Quran kemudian juga mengenai kisah-kisah gaib kisah yang mengandung peristiwa dan kejadian yang tidak bisa diketahui oleh manusia tetapi hanya Allah yang tahu bagaimana kisah Nabi Isa diangkat ke langit itu seperti apa itu kan kisah gaib nah kemudian disini ya dari tentang kisah Nabi Isa itu misalkan disampaikan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 116 sampai 119 nah nanti kalian kaji gali ya siapa yang kebagian ini siapa yang kebagian menceritakan peristiwa Ahzab peristiwa apa kisahnya Nabi Isa peristiwa Perang Uhud nah itu mudah-mudahan bisa saling sharing ya satu orang menceritakan ini yang lain menceritakan ini dengan teknik penceritaan yang akan kita pelajari bersama-sama kemudian juga nah ini diantara 10 kisah 10 sahabat Cilik Rosul siapa yang udah menguasai diantara 10 ini coba Abdullah bin Abbas cerita tentang Ibnu Abbas sudah melotok kah belum Alhamdulillah kalau ada yang sudah ya Abdullah bin Mas'ud bagaimana Asma binti Abu Bakar yang berani ketika dalam genting menyampaikan makanan kemudian Arubai binti Muawiz Abdullah bin Zuber Amah binti Khalid Hasan dan Hussein bin Ali Usamah bin Zaid Zaid bin Sabit Zaid bin Harithah ini harus kita kuasai kisah-kisah seperti ini kemudian tujuannya tujuan kisah dalam Al-Quran itu yang pertama adalah ingin membuktian keumian Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis kisah-kisah yang diceritakan beliau itu betul-betul datangnya dari Allah Nabi kan tidak bisa membaca menulis dengan keumiannya itu ingin membuktikan bahwa cerita ini benar-benar ceritanya itu diperlihatkan datang dari Allah SWT bahwa seluruh agama juga yang dibawa para Nabi semuanya itu berasal dari Allah baik sejak Nabi Adam Nabi Ibrahim Nabi Isma sampai kepada Nabi Muhammad itu adalah satu risalah yang diturunkan ke kesinambungan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kemudian melalui model kisah ini akan lahir sebuah keyakinan bahwa Allah itu akan selalu menolong Rasulnya Allah itu akan selalu menolong orang mu'min dari berbagai kesulitan dari berbagai penderitaan nah ini kan dalam setiap kisah seperti itu dengan kata lain bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman jatuh dalam keterpurukan jatuh dalam kesusahan nah ini harus kita yakini nasru minallah wafathun korib wabashiril mu'minin kemudian dengan model kisah ini bisa disimpulkan bahwa musuh abadi manusia itu adalah iblis musuh abadi manusia itu adalah setan yang selalu ingin menjerumuskan manusia sekaligus model kisah ini bisa memupuk keimanan kita bagaimana keimanan kita itu bisa semakin naik ini ketika kita mendengar kisahnya kisah Siti Asia yang dalam walaupun suaminya luar biasa jahatnya tetapi dia istiqomah bagaimana kita semakin mencintai nabi dengan kisah-kisah heroik nabi Muhammad itu bisa memupuk keimanan kita nah ini ya dari bukunya dokter Ulil Amri Shafri pendidikan karakter berbasis Al-Quran baik kemudian tujuan kisah dalam sunnah tentu saja kisah itu bukan hanya dari Quran saja tetapi dalam sunnah itu lebih rinci lebih detail bahwa tujuan kisah dalam sunnah ini atau ada kisah Quran ini ada kisah nabawi bahwa kisah menjadi media pembelajaran dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat jadi kisah ini menjadi media bagaimana menyampaikan ilmu kepada sahabat kisah juga menjadi sumber ilmu itu sendiri jadi kisah itu menjadi sumber ilmu sendiri karena banyak yang baru yang kita ketahui dari kisah yang disampaikan kemudian kisah juga menjadi media bagaimana menyampaikan dakwah lebih menarik dengan kisah daripada kalian ceramah tentang pentingnya tobat misalnya ini bisa menjadi alternatif kisah ini bagaimana dakwah bisa menjadi menarik dengan kekuatan kisah yang menjadi fitrah bahwa memang manusia itu walaupun anak TK seneng mendengar kisah anak SDSMP mahasiswa juga sama mereka seneng mendengar kisah itu kemudian kisah juga digunakan untuk menjelaskan Quran dan isi kandungannya kisah ini dijadikan media menancapkan nilai-nilai ahlak mulia dengan kisah kita ingin misalnya gimana akibatnya tukang bohong gimana akibatnya yang membangkang sama pemimpin sama nabi jadi dengan kisah itu nilai-nilai akhlak bagaimana akhlak kesabaran nabi bagaimana luar biasanya pemberaninya Khalid bin Walid bagaimana ketegasan dari Umar bagaimana lemah-lembutnya Abu Bakar bagaimana kecerdasannya Ali nah itu dari kisah ini menjadi media bagaimana kita menancapkan nilai-nilai ahlak mulia kemudian kisah juga menjadi sumber motivasi bagi orang-orang muslim ya ketika menghadapi musuh islam itu seperti apa nah ini dari kisah ini bisa dijadikan media seperti itu nah ini pengaruh kisah nih ini luar biasanya pengaruh kisah ya pada tahun 74 ada seorang anak kecil menjalani operasi dia menderita tumor bayangkan anak kecil usianya 9 tahun harus menghadapi kilauan pisau bedah dulu 200 tahun yang lalu nah bukan 200 tahun lagi 300 tahun yang lalu antibiotik waktu itu belum ada kalau sekarang tidak kerasa karena ada antibiotik kemudian belum ada sterilisasi kemudian anestesi kimianya supaya tidak terasa sakit itu belum ditemukan kemudian apa sih yang bisa ditawarkan hanya dengan sebuah cerita yang bisa membantu mengalihkan perhatian dari prosedur bedah itu nah anak tersebut didongengi sebuah cerita yang amat memikat sehingga ketika selesai dioperasi itu dia mengaku tidak merasakan sakit sedikitpun padahal dia dalam kondisi dibedah tumornya tetapi dengan dahsyatnya sebuah cerita dia menyampaikan tidak merasakan rasa sakit sedikitpun sehingga 18 tahun kemudian ketika anak itu sudah berarti usia berapa saat 9 tahun tambah ketika usia 27 tahun anak tersebut menyerahkan salah satu cerita karangan dia sendiri kepada sebuah penerbit namanya Yakub Jim judul ceritanya adalah Putri Salju ini karena dia merasakan sendiri sehingga dari cerita Putri Salju ini adalah menjadi yang sangat viral dongeng paling masyur di dunia ini adalah dampak dari sebuah cerita ini juga ada di Bandung tahun 2008 namanya Riko seorang remaja yang keras kepala pecandu narkoba sehingga stadinya itu terbengkalai saat teman-temannya sudah diwisuda dia males menggarap skripsi suatu ketika orang tuanya mendapati Riko ini menangis di kamarnya ibunya Winarti dan Kosasti penasaran ternyata anaknya sedang baca buku Laskar Pelangi pernah bacakan ya Laskar Pelangi nah mendadak dari cerita Laskar Pelangi ini Niko ini Riko ini menyatakan tekadnya ah pokoknya mau menyelesaikan studinya dan akan rehabilitasi dari ketergantungan obat padahal sebelumnya sudah berkali-kali gagal ya orang tuanya sudah putus asa nih tetapi Riko ini setelah itu mulai mengerjakan skripsinya nah dari kisah buku Laskar Pelangi padahal yang Laskar Pelangi itu adalah itu adalah sebuah memoir masa kecilnya Andrea Hirata ya bagaimana cerita tentang guru dia teman-teman kecilnya nah tetapi dengan cerita yang disuguhkan Andrea ini bisa membangkitkan semangat dan merubah hidupnya nah ini ya kemudian nih pasti tahu James Holmes ya 24 tahun mahasiswa S3 program PhD University of Colorado ya bahwa pada program pasca kesarjana ilmu sarapnya dia menembak sedikitnya 12 orang dan terluka 60 orang lainnya ya pada pemutaran film Batman terbaru ya The Dark Knight memang terlihat tidak terlihat ya seperti pembunuh sadis dari wajahnya gitu ya tetapi ini karena murni terpengaruh tokoh Joker yang menjadi musuhnya Batman nah ini dari sebuah cerita itu bisa gitu ya berdampak yang seperti ini makanya hati-hati dalam berkisah ya nanti diidolakan sama anak-anak sehingga dia mengikuti berperilaku seperti itu berpengaruh ingin melakukan sadisme ya nah kemudian ini nih pada fitrahnya manusia menyukai kisah buku-buku yang jadi bestseller yang terjual jutaan kopi itu kebanyakannya itu adalah buku kisah dan cerita gitu baik fiktif maupun nyata gitu ya nah kalian pasti pernah baca ya buku chicken soul of the soul ini sangat laris ya diterjemahkan berbagai bahasa nah ini padahal itu adalah kumpulan kisah ya cerita nyata yang dikirim ke penulis kemudian oleh penulis dipilah-pilah ya sesuai dengan tema yang dia buat nah ini dahsyatnya kisah bahwa sekarang keistimewaan kisah dalam Al-Quran tentunya keistimewaannya beda dengan kisah-kisah lainnya ya kebenaran dan kesohian kisah yang terdapat di dalamnya ini yang membedakan kisah Quran dengan yang lain kalau yang lain itu kan campur-campur ada dongengnya ada fantasinya gitu kalau Quran enggak semuanya benar kemudian juga kesesuaian dengan fitrah manusia bahwa menjadi solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi nah nanti kalau kalian ya coba bisa langsung merasakan sendiri kemudian mendidik jiwa dan cenderung manusia itu berbuat baik nah itu dari kisah keistimewaan kisah Al-Quran kisah Quran juga mengandung tentunya nilai kebenaran agama Islam ya seperti kebenaran wahyu misalnya tentang risalah agama Islam nah seperti itu kemudian kisah dalam Quran juga dapat berdialog dan menjawab logika manusia secara ilmiah karena kisah tersebut melibatkan akal gitu supaya manusia bisa berpikir tadi ya ulul albab ya dan tidaklah menjadikan peringatannya kecuali orang-orang yang berakal pikiran yang bagus jadi dengan kisah-kisah itu bisa melibatkan akal manusia kemampuan berpikir manusia itu terasah berpikir kreatifnya berpikir kritisnya nah itu dengan kisah Al-Quran nah tentunya ini closing saja ya closing saja jadi kaitannya kisah Quran ini dengan pendidikan karakter saya akan pilih saja salah satu dari slide ini bahwa intinya dengan kisah ini ya dengan kisah ini dengan metode kisah ini dapat meningkatkan karakter dapat membentuk karakter peserta didi kita ya melalui kisah itu luar biasa kita pilih dulu yang ini sebentar kita pilihkan yang nah ini nah ini bahwa intinya ini banyak sekali testimoninya ya bahwa dengan kisah itu dalam temuan modern pun gitu ya temuan modern pun mengakui bahwa dengan kisah ini bisa menyeimbangkan ya mengintegrasikan antara otak kanan dengan otak kiri antara rasio dengan emosi nah ini dengan metode kisah itu luar biasa gitu ya nah intinya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kit nah ini kan bahwa dengan kisah itu kan bisa mengolah pikir manusia dengan kisah ada olah hatinya ada olah rasanya olah karsanya bahkan kalau kisah itu didramatisasikan menggunakan sosiodrama ada olah raganya nah itu sangat komplit ya dengan metode kisah itu bisa membentuk karakter peserta didik kita secara paripurna bisa mengolah hati mereka gitu ya menanamkan hal-hal baik nah seperti itu nah ini untuk pengantar ya untuk pengantar metode kisah ini saya cukupkan sekian dulu nah ini ada tugas nih untuk berikutnya tugas berikutnya kalian boleh apa tadi dibagi-bagi dulu tugasnya nah udah mulai ke tugasnya ya dibagi-bagi dulu eee selamat menikmati